Intro Upaya percepatan pembangunan pasca gempa yang terjadi pada 19 Agustus lalu dan Dem 1628 Sumbaw Barat menyambut kedatangan anggota TNI dari Batalion Yon Zifur Kodam 5 Perawijaya Malang Ratusan anggota Yon Zifur yang sampai di Sumbaw Barat disambut langsung Wakil Bupati Sumbaw Barat, Fud Sehfudin dan Dem 1628 Letkol CZT Edi Oswaro Kas Dem Kabak OPS Polres Sumbaw Barat dan segenap OPD yang ada di lingkup pemerintahan di lapangan Kompleks Komuntar Telu Center Anggota Yon Zifur Kodam 5 Perawijaya yang berjumlah 100 akan membantu percepatan pembangunan rumah rusak berat dan akan ditempatkan di 3 titik yaitu di wilayah kecamatan Pototano, Seteluk dan kecamatan Taliwang Berangrea Hal tersebut dilakukan supaya percepatan pembangunan rumah rusak berat mulai dari pembangunan dinding sampai pemasangan atap rumah yang terdampak gempa bisa selesai secepatnya Tidak hanya itu kehadiran anggota Yon Zifur 5 yang banyak memiliki keahlian dan datang dengan peralatan lengkap mulai dari alat pertukaran kayu, tukang batu sampai anggota yang mempunyai keahlian instalasi listrik Tentunya hal ini akan sangat membantu masyarakat dalam percepatan pembangunan di wilayah Sumba Barat Sementara itu, Letkol CZIE di Oswarontoro dan DIM 1628 Sumba Barat mengatakan Keberadaan anggota TNI dari Batalion Yon Zifur Kodam 5 Perawijaya akan membantu percepatan pembangunan rusak berat Yang berjumlah 346 untuk tahap 1, sedangkan untuk tahap 2 berjumlah 450 dan akan dipokuskan di 3 titik di wilayah Sumba Barat Sementara itu, untuk pengerjaan akan dibagi bergu dengan pengerjaan secara stimulan Ini jumlahnya 1 SSK 100 orang dari Batalion Sipur 5 Kodam 5 Perawijaya di Jawa Timur Target penyelesaiannya ini pasukan ini khususnya menyelesaikan yang rumah rusak berat Rumah rusak berat yang sekarang turun anggarannya itu kan tahap 1, tahap 2, sedangkan 346 tahap 1, 450 tahap 2 Jadi kurang lebih 700an lebih Dari Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GAT TV Terima kasih telah menonton!